Halo semua, untuk pertemuan di minggu kali ini kita akan belajar tentang variables Variables sudah mulai masuk ke bagian yang agak sulit Variables itu ada di bagian bawah ini ya Ini fungsinya nanti buat ngasih nilai Oke, daripada bingung langsung ke prakteknya aja Ini dihapus dulu Terus kita cari yang gampang ya, balon Terus backdropnya Kalau mau disamain, pakai aja yang di dalam ruangan Ini deh, oh party juga bagus ya Yang ini ada balonnya ya, yang ini gak ada balonnya Oke, gini Kita belum masuk ke variabelnya dulu ya, bikin kode buat balonnya dulu Kode buat balonnya sama seperti yang kemarin, bikin clone Ini harusnya udah agak hafal nih, bikin clone itu pakai orange Terus ini diambil Yang ini fungsinya kode saat dia jadi clone ya, terus biar posisinya acak berarti dia pakai ini Terus dikasih efek Nah ini kita gak pakai repeat yang 10, tapi pakai repeat yang ini ya Repeat sampai ada di atas Ini nanti maksudnya Sebenarnya bisa pakai yang angka juga Tapi kita pakai ini Ini caranya Gampang sebenarnya Tapi Harus diperhatikan baik-baik nih ya Karena kita akan pakai yang warna hijau Nah disini ada yang tanda mirip nih Ada Ada tiga lambang Satunya sama dengan yang paling bawah Yang ini kurang dari lambangnya kayak lagi makan angka 50 Kalau yang ini lebih besar dari dia Ini mulutnya ke arah yang kosong ya Jadi makannya ke arah sini, ke arah kiri, yang ini ke arah kanan, yang ini sama dengan Nanti pakainya yang Yang paling atas Nah ini gak dipakai Ini gabungin ke sini Kemudian ini mau dibuat efek boleh change color Tapi kalau mau jalan ke atas Berarti pertama kita harus set dulu Apanya Y nya Di bawah Berarti angkanya minus Ada kurangnya Terus angkanya yang besar ya Nanti suruh ke atas Berarti pakai Change Y Disini set Y Disini change Y Nanti dia gerak ke atas Terus ini masih belum hilang Kalau lihat tuh ya Belum hilang Disini harus diisi Pakai Ini Pakai motion juga Nanti disini ada Di paling bawah ada 3 oval 3 bulat Ada X position Y position yang tengah Yang paling bawah Direction Artinya apa? Ini X position Itu posisi horizontalnya ya Posisi yang begininya nih Kanan kirinya Nah kalau Y itu posisi Naik turun ya Kalau direction dia Waktu muter Ini lagi muter atau enggak? Ini kan enggak lagi muter Berarti enggak pakai Terus yang dicek apanya? Tingginya Waktu dia lagi terbang ke atasnya Berarti yang dipakai yang Y Yang X-nya kita enggak usah pakai Terus ini Nah itu kan dia hilangnya disini Itu bisa dinaikin lagi Jadi 100 Atau 125 Atau 150 ya 150 Gitu Oke change colornya Jangan gede-gede Itu aja Kemudian balonnya aslinya Kita hilangin Pakai hide sama show ya Yang disini harus hide Yang disini show Kemudian biar banyak Berarti kasih forever Gitu Biar satu-satu Berarti dikasih Waktu disini Wait Satu-satu Mungkin terbangnya akan cepetan ya Berarti angka 10-nya ganti jadi 5 Gitu Nah Sekarang baru dibuat Variablenya Variablenya nanti buat menghitung Jumlah berapa balon yang berhasil di Hop Berhasil diletusin Oke Di variable disini di klik dulu Nanti disini ada pilihannya Ya disini ada yang bulat Ini ada namanya set Ada change Ada show Ada hide Yang pertama Kali Itu harus bikin dulu ya Jadi di paling atas Ini yang putih Itu bikin variable-nya Jadi variable-nya bebas namanya Oke ini klik aja Terus kita kasih nama Balon Nanti disini pojok muncul Balon 0 Ini kalau dia apa-apain Dia tetap 0 aja Oke kemudian kemarin udah belajar Kalau dipencet Dia akan Hilang ya Si hewannya Nah sekarang kita pencet Bakal meletus Berarti Pakai kode yang sama Kalau Gambar balonnya dipencet Dia akan keluar Suara Meletus Kemudian Hilang Habis itu Balonnya Ini kan masih 0 Kalau kita pencet Pencet Tidak 0 Nah Disini dibikin Variable-nya Itu di Change Di change Itu diubah 1 Jadi setiap Kita pencet Balonnya Nambah 1 2 3 4 5 6 7 Gitu ya Nah masalahnya Kalau di stop Terus dimulai lagi Dia tetap Angkanya gak jadi 0 Jadi Jadi yang terakhir Jadi 7 11 Terus di stop Terus di play lagi Angkanya tetap 11 Harusnya kan balik lagi ke 0 Caranya Di atas ini Di kode yang utama kita Yang bendera Dikasih Set Balon To 0 Jadi waktu awal Dia selalu 0 Dulu 1 2 3 4 5 6 Terus di stop Terus mulai lagi Percat bendera Jadi 0 Nah Gitu ya Jadi variable itu Buat Nilai Yang kita buat Sendiri Namanya Kayak gini nih Namanya balon Jadi dibikin sendiri Namanya Ini biasanya Buat Score Jadi kalau Bikin game Ada scorenya Nah ini pakai Variable Variable Ini akan namanya Bebas Gitu ya Paling buat Materi kali ini Kita cuma belajar Nambahin Variable Ini aja Sisanya ini Sama kayak yang kemarin ya Dia cuma bikin clone Kemudian Kalau Dipencet Clone nya Nanti akan Hilang Sama aja Cuma ditambahin Variable Oke deh Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di pertemuan berikutnya Bye 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 Sampai ketemu